Pemirsa Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Desa Unggangsan, Kuta Selatan, Badung, Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang mendapat kunjungan para delegasi Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction, GPDRR ke-7. Selain kunjungan delegasi GPDRR, saat ini Garuda Wisnu Kencana juga terus bersolek mempersiapkan diri karena akan menjadi salah satu venue utama kelaran konferensi tingkat tinggi G20 November mendatang. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibio meninjau kesiapan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park jelang dikunjungi pada field trip delegasi Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7. Angela yang juga Wakil Getua Umum Partai Perindo bidang ekonomi, digital, dan kreatif ini akan memperkenalkan GWK sebagai salah satu destinasi wisata yang turut menestarikan budaya lokal dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan budayanya. Saat ini GWK Cultural Park juga sedang ditata sebagai venue utama jamuan makan malam para kepala negara dan delegasi KTTG 20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Jadi perbaikan di beberapa titik itu kita lakukan, terutama area-area yang menyulitkan presiden akses untuk jalan gitu loh. Seperti tangga yang terlalu tinggi, tangga yang terlalu curam, terus juga area yang tertutup, tembok yang tertutup, itu akan kita renovasi. Patung GWK yang menculang dengan total ketinggian 121 meter berdiri di atas sebuah bangunan pedestal setinggi 46 meter serta bentang sayang mencapai lebar 64 meter. Dari Badung Bali Bagus Alit, INews melaporkan.